Baik, ini kita akan lanjutkan matahari optik dengan topik tentang pembiasan. Nah, di sini kita pertama akan melihat dulu sebuah foto yang sangat menarik yang diambil oleh Google Earth yang menggambarkan perubahan panjang gelombang, suatu gelombang yang terjadi di laut yang bergerak mendekati pantai. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, kita akan melihat bahwa jarak antara satu gelombang ke gelombang berikutnya semakin lama jarak-jarak tersebut semakin pendek. Coba diperhatikan bagaimana jarak-jarak ini berubah ketika gelombang laut itu mendekati pantai. Jadi, antara satu gelombang ke gelombang berikutnya akan semakin memendek. Nah, kalau kita pikirkan hal yang menyebabkan perubahan panjangnya jarak dari satu gelombang ke gelombang yang lain, kita bisa memikirkan bahwa ketika ada suatu pantai, nah, di sini kedalaman pantai tersebut semakin lama semakin dangkal. Jadi, ketika suatu gelombang dalam hal ini, gelombang air melewati daerah yang mengalami perubahan kedangkalannya, ia akan semakin melambat. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa jarak antara satu gelombang ke gelombang yang berikutnya akan semakin pendek. Nah, kita untuk mempelajari mengenai pergerakan gelombang ini dapat menggunakan satu alat yang dinamakan ripple tank. Jadi, di sini ada suatu wadah yang diisi air, lalu, ada pembuat gelombang yang digerakkan oleh motor. Nah, ini pembuat gelombangnya namanya wave deeper. Lalu, wadah air tadi disinari oleh sebuah lampu yang kita kemudian dapat melihat proyeksi dari gelombang air itu di bawahnya. Jadi, ini ada widescreen di bawah untuk melihat bagaimana gelombang yang timbul akibat gerakan dari wave deeper itu. Nah, kita bisa membayangkan ketika wave deeper tersebut bergerak naik turun, maka permukaan air itu akan membentuk suatu gelombang. Nah, ini adalah suatu ilustrasi. Jadi, ketika gelombang tersebut merambat ke satu arah tertentu, Nah, gelombang itu memiliki apa yang dinamakan sebagai plane wave front, atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan muka gelombang. Baik. Nah, sekarang ada yang istimewa, yakni kalau kita perhatikan jarak antara satu muka gelombang ke muka gelombang yang berikutnya, yang satu panjang gelombang atau lambda, yang mana besarnya sama dengan kecepatan rambat gelombang dikali waktu untuk merambat dari puncak ke puncak atau dasar lembah ke dasar lembah atau yang kita sebut sebagai periode. Nah, ini sekali lagi gambaran mengenai bagaimana muka gelombang antara yang satu dengan yang berikutnya berjarak satu panjang gelombang. Nah, sekarang kalau misalkan pada wadah yang diisi air itu, diberi suatu benda yang dapat membuat kedalaman dari air berubah ketika melewati benda tersebut. Nah, ini adalah benda yang misalkan gelas atau suatu balok. Jadi, ketika balok itu diletakkan di dasar wadah yang berisi air tadi, lalu kita buat gelombang, maka kita dapat mengamati bahwa jarak antara satu muka gelombang ke muka gelombang berikutnya akan berubah. Di mana, seperti gelombang ombak yang terjadi di pantai tadi, ketika mendekati daerah yang semakin dangkal, maka jarak antara gelombang ke gelombang berikutnya makin memendek. Hal ini diakibatkan oleh karena kecepatan rambat gelombang tersebut mengalami perubahan. Jadi, kalau misalkan kita mau ilustrasikan, ada dua daerah di sini yang nantinya akan dilewati oleh suatu gelombang, maka jarak antara satu muka gelombang ke muka gelombang berikutnya pada kedua daerah itu akan berubah. di mana untuk yang daerah yang lebih dangkal, maka jarak antara muka ke muka gelombang berikutnya lebih pendek dibandingkan dengan daerah yang dalam. Jadi, penyebabnya adalah kecepatan rambat gelombang itu tidaklah sama, di mana di bagian yang dalam gelombang akan merambat lebih cepat dibandingkan di daerah yang dangkal. Nah, apa hubungannya ini semua dengan peristiwa pembiasan? Ketika cahaya kita lewatkan melalui dua medium yang berbeda, maka cahaya tersebut juga mengalami perubahan kecepatan rambat. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk cahaya, dia dapat merambat dalam ruang hampa atau udara dengan kecepatan sekitar 3 kali 10 pangkat 8 300 juta meter per detik. Ini adalah di ruang hampa atau udara. Nah, ketika cahaya itu dilewatkan ke dalam medium yang misalkan air, maka kita dapat melihat kalau tidak salah nilainya sekitar 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Lalu, kalau misalkan dia dilewatkan ke kaca, maka kecepatannya sekitar 2 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi, kalau kita bayangkan, misalkan ini udara, lalu air, lalu kaca, maka akan terjadi perbedaan kecepatan rambat yang mengakibatkan perbedaan panjangnya gelombang. yang paling panjang tentu adalah ketika di udara kemudian di air nah, yang di kaca semakin pendek. Jadi, ini kita bisa bandingkan panjang gelombangnya ketika di udara ketika di air dan juga ketika di kaca. nah, sekarang bagaimana kalau misalkan cahaya tersebut kita arahkan membentuk suatu sudut terhadap bidang batas antara kedua medium. Nah, ini yang akan kita pelajari khususnya pada materi pembiasan ini. Jadi, misalkan saya punya dua buah medium di mana yang bagian atas ini adalah udara lalu yang di bagian bawah ini adalah air. Nah, cahaya kita arahkan seperti ini. Nah, kita nanti dapat melihat bahwa rupanya cahaya itu akan mengalami pembelokan atau nanti kita dapat mencari lebih jauh lagi seberapa besar sudut pembelokan cahaya tersebut. Nah, kita sekarang dapat menggambar satu lagi sinar gelombang di udara. Nah, kita tahu bahwa sinar-sinar ini memiliki muka gelombang yang selalu tegak lurus terhadap dia. Nah, ini adalah muka gelombang ketika ada di udara yang mana jaraknya satu dengan yang lain masih sama. Namun, tadi kita belajar bahwa ketika gelombang ini menembus air, maka muka-muka gelombang tadi akan mengalami pengurangan jarak. Jadi, ini adalah ketika di air kita beri lambda satu. Nah, ketika berada di tadi ketika berada di udara lambda satu. Nah, ketika berada di air maka panjang gelombangnya akan tidak lagi sama. Jadi, kita sudah melihat ilustrasinya bahwa panjang gelombangnya akan memendek. Nah, ini adalah panjang gelombang-panjang gelombang pada saat di air. kita sebut lambda 2. Nah, misalkan sekarang kita beri suatu sudut di sini. Ada sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Kita sebut I. Dan ada sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal disebut R. Nah, kalau saya tarik satu segitiga di sini maka kita dapat melihat bahwa ini adalah sudut I juga. Lalu di sini ada sebuah segitiga dan ini adalah sudut R. Dan kita selalu memiliki sudut yang 90 derajat tegak lurus di sini. Baiklah, sekarang kalau kita lihat jaraknya yang di depan sudut I ini adalah lambda 1 dan sisi miring ini saya beri spidul warna merah berjarak D maka sin dari sudut I tadi adalah sebesar lambda 1 dibagi D. nah sekarang kita akan lihat yang segitiga di bawah ini yang ada di depan R ini adalah nilai dari panjang gelombang di air lambda 2 sedangkan sisi miring dari segiga tersebut adalah D maka sin dari R sama dengan lambda 2 per D nah kalau kita bandingkan sekarang antara sin dari sudut datang dengan sin dari sudut bias di air maka kita akan dapati bahwa perbandingan mereka sama dengan lambda 1 per lambda 2 jadi panjang gelombang yang di udara banding panjang gelombang yang di air nah kita akan menyatakan nilai perbandingan ini ke dalam suatu nilai yang disebut sebagai indeks bias atau N jadi berikutnya kita akan memikirkan bagaimana kah sin dari sudut datang dan sin sudut bias itu dalam suatu nilai indeks bias dari medium nah sekarang apa yang dimaksud indeks bias suatu medium indeks bias suatu medium merupakan perbandingan kecepatan rambat cahaya di vakum atau di udara dengan kecepatan cahaya di medium tersebut misalkan di udara kita tahu bahwa kecepatan rambatnya adalah 3x10 pangkat 8 meter per detik juga maka indeks bias udara sama dengan 3x10 pangkat 8 meter per detik dibagi 3x10 pangkat 8 meter per detik nah berarti indeks bias udara nilainya 1 sekarang coba kalau misalkan di air indeks biasnya bisa kita hitung cepat rambat cahaya di vakum 3x10 pangkat 8 terus dibagi dengan kecepatan rambat cahaya di air tadi 2,25 x10 pangkat 8 jadi 4 per 3 atau misalkan di kaca maka kaca indeks biasnya cepat rambat di vakum 3x10 pangkat 8 meter per detik dibagi 2x10 pangkat 8 meter per detik jadi nilainya 3 per 2 nah kita dapat melihat bahwa semakin besar nilai indeks bias suatu medium maka semakin lambat cahaya merambat dalam medium tersebut atau hal ini berpengaruh pada nilai panjang gelombangnya jadi kita bisa memikirkan misalkan tadi indeks bias di udara kecepatan rambat cahaya di vakum dibagi kecepatan rambat cahaya di udara nah nilai kecepatan rambat cahaya di udara ini adalah panjang gelombang cahaya di udara dibagi dengan periode jadi nantinya kita dapat seperti ini sedangkan indeks bias air dari perhitungan yang sama kita akan dapati bahwa sama dengan cepat rambat cahaya di vakum dikali periode dibagi dengan lambda di air nah kalau kita sekarang mau mencari nilai panjang gelombang terhadap indeks biasnya maka lambda di udara sama dengan c kali t dibagi n udara dan juga lambda di air berarti sama dengan c kali t per indeks bias air nah ini adalah panjang gelombang cahaya di udara dan panjang gelombang cahaya di air nah kita akan gunakan nilai ini sekali lagi untuk mencari hubungannya dengan sudut datang dan sudut bias jadi tadi kita sudah melihat bahwa ketika cahaya tersebut merambat dari udara dan dibiaskan masuk ke dalam air ada sudut datang dan sudut bias air dimana nilai perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut biasnya sama dengan perbandingan panjang gelombang cahaya di kedua medium tadi ini lambda udara dibagi lambda di dalam air nah sementara lambda di udara dengan lambda di air itu tadi adalah c kali t per indeks base udara c kali t dibagi indeks base air jadi kalau kita bagi nilai panjang gelombang ketika di udara dan ketika di air kita akan dapat indeks bias air dibagi indeks bias udara nah ini kita bisa masukkan nilainya ke sini indeks bias air dibagi indeks bias udara nah sekarang kita coba kalikan silang jadi n udara dikali sines sudut pembiasan itu di udara sin i sudut datang maksudnya sama dengan n air dikali sudut sines dari sudut pembiasan atau air sudut bias di air nah jadi secara umum kalau misalkan kita punya medium pertama dengan indeks bias N1 lalu sudut yang dibentuk antara sinar di medium itu teta 1 dan kemudian menembus medium kedua dengan indeks bias N2 dimana sudutnya di sini adalah teta 2 maka sesuai dengan apa yang kita dapat di sini kita dapat menuliskan secara umum bahwa N1 dikali sin teta 1 sama dengan N2 dikali sin teta 2 dan seterusnya jadi secara umum misalkan kita punya 3 medium atau lebih pun dengan indeks bias N1 N2 N3 dan seterusnya lalu terjadi proses pembiasan dan ada sudut-sudut yang dibentuk antara sinar-sinar itu dengan garis normal jadi misalkan di sini teta 1 teta teta 2 yang juga sama di sini teta 2 ini teta 3 maka kita akan dapati selalu bahwa N1 dikali sin teta 1 akan sama dengan N2 dikali sin teta 2 akan sama dengan N3 dikali sin teta 3 nah ini adalah persamaan secara umum pada pembiasan antara indeks bias dengan sin sudut sin pada medium tersebut dengan garis normal dikali